Nah ini Bapak, Pak siapa Pak? Bapak siapa? Oh Bapak Mariono dari Gegana Nah ini uji coba langsung masuk Satu kali lewat sudah kena semua Nah sudah kena semua Itu tinggal pengaturannya dari bawah sepatu sampai ke baju Nah ini sudah kena Ini dari Gegana Ya suaranya tinggal dipelankan aja Pak Sampai suaranya Sampai suaranya apa namanya? Stabil Nah ini kalau masalah pintu Dan juga Lain sebagainya Ukurannya bisa disesuaikan Dan juga bentuknya Ini hanya Salah satu cara Ini dari pasukan Brimob Gegana Ini sebetulnya Droplet sangat-sangat halus sekali Kurang lebar Pak kan Kalau Tahannya paling enggak 1,2 meter lah kan Itu kan enggak basah kan Pak Kalau lewat Kalau lewat aja Sebentar enggak basah Enggak basah Iya kalau lama Kan gitu aja sudah tersiram semua Mulai dari sepatu Mulai dari sepatu sampai ke kepala Semuanya Sudah kena Nah nanti tinggal disesuaikan Sangat sederhana kan Pak Sebetulnya Pak Seperti itu Nah tinggal disesuaikan aja Pak Kalau untuk ukurannya Pak Tembakannya Sekali lewat Sudah kena Dropletnya sangat-sangat halus sekali Sangat-sangat hemat terhadap air Ataupun larutan Desinfektannya Ini Untuk simulasi kita buat Tinggi 2,1 Dengan lebar 1,2 Nah seperti ini Nah pokoknya sampai suara stabil Pak Nah berarti ya Cuma segitu aja Kalau udah paling stabil Paling rendah ya Seperti itu aja Pak Atau kita Geser agak sini Enggak apa-apa Terkena Tiang listrik Jadi Enggak nampak Apa namanya Lembakannya Seperti ini Coba Bang Masuk Bang Nah ini Kalau anak kecil Seperti ini masuk Muter Muter aja Muter sekali Disitu muter sekali Zep Nah sudah Sudah Basah gak Rambutnya jadi putih Kayak Kenampun Seperti ini Sangat-sangat halus sekali Tinggal tata letaknya Daripada nozzle tersebut saja Enggak basah kan Pak Enggak Enggak basah Karena Droplet sangat-sangat halus Berarti ini Udah paling rendah ya Apa potensiunya ya Iya Udah paling rendah Pak Karena ini kan Dropletnya halus Pak Walaupun 15 nozzle Asal on gitu aja Seperti inilah tembakannya Makanya kita bilang Ini bisa ke 40 nozzle Pak 40 sampai 50 nozzle Dengan satu mesin Walaupun dengan jarak Yang berjauhan Antara satu pintu Dengan pintu lainnya Seperti ini Oke mari kita lihat Tembakannya Sangat-sangat halus sekali Ini menggunakan air pun sangat hemat Dropletnya sangat-sangat halus Ini HP saya tanpa pengaman Tapi tetap aman Karena dropletnya sangat halus Apabila kita lihat Dari sini hampir tidak kelihatan Memang tidak kelihatan Kalau kita berlawanan arah Dari sini Karena dropletnya Yang sangat halus Seperti ini Ini dari Gagana Brimob Pekanbaru Seperti ini Tidak kelihatan sama sekali Kalau dari sini Tidak kelihatan Pak ya Hampir tidak kelihatan Karena sangat-sangat halus Tembakannya Menciptakan pelangi Nah ini ada pelangi Sampai tercipta pelangi Karena halusnya Jadi ini posisi Alat kita sudah kena air HP kita tanpa ada pengaman Dan tidak masalah Karena Halusnya Tingkat kehalusan Daripada dropletnya Tapi dengan bantuan Sinar matahari Kalau dari sini Sangat-sangat terlihat Bagaimana sebetulnya Larutan tersebut Berfungsi Ataupun airnya Nozzle tersebut Mengeluarkan larutan Seperti ini Oke sambil kita tunggu Dari Lapas Dumai Oke terima kasih Nah ini kita setelah Beralih Ke tenaga Baterai Ke tenaga Baterai internal 8 Amper 12 Volt Pesanan daripada Brimob Riau Airnya Masih lumayan Mulai Habisan air Mulai habis airnya Seperti ini Jadi ini bisa difungsikan Baik Dengan Baterai Maupun Listrik Seperti ini Dengan tekanan ini Sangat minim Kalau untuk pengaturan Daripada Titiknya Itu bisa kita sesuaikan Dengan Kebutuhan Ataupun di lapangan Ini setelah kita beralih Menggunakan daya Daripada Listrik Daripada Baterai internal 8 Amper 12 Volt Beginilah Kelihatannya Dropletnya Apabila Dibantu oleh Sinar matahari Apabila tidak Karena sangat halusnya Jadi Tidak Terlihat Oke Ini Oleh Bapak Mariono Halo Pak Mantap Mantap Terima kasih Pak Atas kepercayaannya Menggunakan produk Modifikasi Kami Yang pertama tadi Menggunakan listrik Dan ini sekarang Kita sudah beralih Ke tenaga Baterai internal 8 Amper 12 Volt Oke Terima kasih Terima kasih